Ya untuk harga yang segini, gue gak terlalu ekspektasi banyak dengan kualitas audionya Tapi kalau ngomongin baterai, ini awet banget Kalau dia nguklaimnya 5 jam, ini kayaknya sih udah lebih ya Oke, balik lagi bersama gue Maul, Content Marketing Strategies dari Werinasia Nah akhirnya kali ini gue review audio lagi Dan ini adalah Loops X06 Jadi kalau sebelumnya itu yang mau kontakin dari Loops X07 Ini TWS-nya, yaitu Loops TWS Ring X06 Nah mau tau gimana experience gue waktu pake si TWS ini? Langsung aja cek videonya Oke yang pertama disini gue mau bahas desain dan materialnya dulu Tapi sebelum itu gue mau ngasih liat apa aja yang ada di dalam box ini Yang pertama tadi ada si TWS-nya Yang kedua ada kartu garansi karena karansi dia itu 1 tahun Dan ada user manual Nah terus yang terakhir ada si kabel Type-C-nya ini Karena dia gak charge pake kabel Type-C Nah terus untuk desainnya sendiri ini menurut gue unik Dia sesuai dengan namanya ring gitu, kayak cincin Terus ini bisa kita dorong dan dia bisa balik lagi Karena disini ada magnetnya Jadi kalau kita lepas dia bakal turun Terus kalau kalian mau nge-charge kalian bisa liat disini Disini ada lubangnya Terus materialnya kalau kalian bisa denger ini kayak logam gitu Entah aluminium atau apa bahannya Gue kurang tau karena gak ada di detail keterangannya Terus kalau dalam bentuknya sendiri Ya seperti TWS lainnya ya Gue gak terlalu ngeliat perbedaannya Disini ada penanda left and right-nya Terus kalau ngomongin tombol Tombolnya tuh ada di bagian bawah sini Dia gak ada keliatan tandanya Cuma keliatan bentuknya aja Jadi maksudnya gak keliatan ada diwarnai warna hitam atau apa Penandanya cuma bentuk aja yang beda dikit gitu Terus kalau fungsinya sendiri Kalian bisa cek di user manual Jadi untuk yang tap sekali Dia itu bisa untuk pause musiknya Terus kalau disini ada keterangannya sih Jadi nih kalau yang pertama ini Kalau yang tap sekali itu untuk angkat lepon Yang kedua ini untuk Yang klik satu kali lagi itu Untuk akhiri telepon Habis itu klik dua kali untuk reject si telepon yang masuk Habis itu ya musik kontrolnya sendiri Kalau yang sekali tap aja Terus sekali klik aja dia untuk pause Habis itu lanjutin lagi Terus habis itu yang kedua itu Untuk yang kanan kiri Dia ke next song Terus kalau yang tiga kali tap Itu dia ke previous song atau ke lagu sebelumnya Kayak gitu Terus kalau kalian tekan itu biasanya voice assistant Kalau di IOS itu biasanya aktifin si sirinya Kayak gitu Nah suaranya gimana sih? Ya menurut gue sebagai reviewer awam dari soal audio Ya ini gak terlalu berkesan-berkesan banget Karena memang bukan high end juga Tapi apakah jelek ya enggak juga gitu Jadi kalau kalian masih dengerin si bassnya Mau dengerin si bassnya ini juga cukup oke Masih berasa lah untuk bassnya Terus kalau misalkan volume sendiri Dia gak perlu yang gede-gede banget Karena kalau di bawah 50% aja itu juga masih cukup Menurut gue untuk suaranya Jadi gak terlalu yang bikin kalian Suaranya Kayak harus yang agak full gitu Biar kedengeran gitu Terus Waktu gue coba di suara full Gue kira bakal pecah Tapi ternyata enggak Jadi Gue coba di laptop dengan volume yang full Walaupun kenceng banget Tapi dia enggak yang sembar Kayak gitu suaranya Terus kalau ngomongin pas lagi lari Karena ya biasanya Gue pake si TWS ini untuk lari Apakah enak ya ternyata enggak terlalu Jadi Karena memang gue juga udah terbiasa dengan Bound conduction headphone Kalau lagi lari Jadi Kalau pake TWS ini tuh Gak enaknya waktu lagi keringetan Jadi kalau misalkan kalian Lagi lari Keringetan Dan ada keringet di sekitar kuping Itu yang bikin kayak risih Dan kalau kalian mau Apa Lap keringet itu Biasanya Kepencet si tombol Yang di bagian bawah tadi Jadinya kayak ke paus Atau Nanti ke pencet yang lain Pokoknya agak Kurang Nyaman Kalau misalkan kalian pake lari Tapi ya Namanya juga ini bukan Buat olahraga juga gitu kan Jadi kalau Untuk olahraga mungkin Olahraga yang Ya sekedar jogging Yang emang mungkin Enggak terlalu banyak Mengeluarkan keringat Kayak gitu Terus Ya kurang lebih Untuk pemakaiannya Seperti itu Nah apakah headphone ini Multi pairing Ya ternyata enggak Jadi kalau mau Ngebandinginnya dengan Harga yang serupa Memang Rata-rata sih Kayaknya belum ada Multi pairing ya Nah Karena gue Kebanyakan Terbiasa dengan Multi pairing Makanya Kadang agak kagok Ketika gue lagi Dengerin di handphone Dan gue pengen Pindah ke laptop Ya gue harus Disconnectin dulu nih Yang di handphone Baru Connectin lagi Yang ke laptop Ini gak enak Kalau ketika Kalian misalkan Naik kereta Kalian bawa laptop Dan kalian mau Dengerin lagu Lewat handphone Nah tapi ternyata Headphone ini Masih nyangkut Atau masih Connect dengan laptop Kalian Mau gak mau Kalian harus Buka laptop kalian Terus Disconnectin Biasanya sih Kayak gitu ya Jadi Yang gak enak tuh Kalau lagi sama-sama Bawa dua device Tapi salah satunya Masih nyangkut Kecuali Kalau kalian misalkan Naik Atau naik kendaraan Atau Lagi pergi jauh Tapi Si device-nya Misalkan Masih nyangkut di laptop Tapi kalian gak bawa laptop Nah itu Biasanya udah keputus Tapi kalau masih dua device Bersamaan Ya di lokasi yang sama Itu Biasanya harus Buka dulu Kayak sih laptop tadi Kayak gitu Oke jadi sekarang Gue mau ngetesmic-nya Jadi ini Gue mau ngasih lihat Kira-kira gimana sih Kalau lagi dipakai Untuk teleponan Nah ini Gue lagi teleponan Sama Iqbal Terutama Ini lagi Suasana yang Hening Maksudnya Gak ada gangguan Yang noise Yang berasa banget lah Kayak gitu Ini gue speaker Gimana bal Sudah 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 nih Sudah 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 Coba ngomong bal Oke Halo Halo S123 Jelas Suara gua Jelas Jelas Oke Jadi ini adalah Dalam posisi lagi Yang beli Gak ada gangguan Suara Kalau S123 S123 Hello Oke Oke Nah selanjutnya Disini gue mau coba Kalau Iqbal lagi Ada di suasana Yang ramai Jadi ini gue mau pake musik Buat sebagai Noise nya Oke Kurang lebih Kayak gitu Suaranya Nah kalau ngomongin baterai Ini yang gue suka Jadi kalau dia disini Claimnya tuh charging time 2 jam Ya kurang lebih sih Kayaknya gue gak terlalu Sampai 2 jam Dan ini terakhir kali Gue ngecas tuh Kapan ya Jadi kalau disini Dia ngeclaimnya Up to 5 hours Alias 5 jam Ini sih Kayaknya lebih Karena gue belum ngecas Ngecas lagi Dan Ini masih Oke oke aja Jadi Baterainya Blow Dan menurut gue Kalau ngomongin baterainya Ini cukup Awet ya Terus Kalau capacity nya ini Dia 30 mAh Untuk si earbuds nya Terus kalau Yang si Charging port nya ini Si cache baterainya ini 280 mAh Jadi kalau ngomongin baterainya Dia ngeclam 4 jam Atau 5 jam Menurut gue ini Harusnya lebih Karena ini gue belum ngecas Ngecas lagi sih Nah gimana sih Kesimpulannya Jadi yang pertama Bahas harganya dulu Ini harganya Kalau gue cek di internet 223 ribu Nah Kalau TWS seharga 223 ribu Tadi Menurut gue Untuk ngomongin suara Ya Ini gak Apa Cukup Bagus Yang emang Gak seimpresif Itu juga Maksudnya gak terlalu berkesan Gimana gimana Karena memang harganya juga 223 ribu Yang paling Yang jadi perhatian adalah Ini Si build quality nya aja Kira-kira seberapa tahan Si TWS ini Untuk Bisa dipakai Kayak gitu Jadi Mudah-mudahan sih ini Bakal lebih awet ya Jadi Kalau ngomongin Harga tadi Dengan kualitas audio Ini cukup oke Tapi Kita lihat Gimana Kira-kira sih Keawetan Dari produk ini Kayak gitu Terus Selanjutnya Kalau ngomongin baterai Tadi cukup oke Menurut gue ini Awet banget Malah Karena kalau diklaimnya itu 5 jam Ini kayaknya udah lebih dari 5 jam Gue pake Gue belum ngecas-ngecas lagi Kayak gitu Terus Untuk audio dari si mic nya tadi Waktu lagi teleponan Ya cukup jelas Untuk yang di suasana nening Tapi waktu di Suasana rame Itu malah Kayak Terdengar Samar-samar Walaupun Si musiknya nih Yang terdengar Samar-samar Musik backgroundnya Samar-samar Tapi suaranya pun Suara si Iqbal tadi Waktu lagi telepon Gak terlalu jelas Jadi Ya Not bad juga sih Menurut gue ya Ini emang Tengah-tengah lah Kayak gitu Dengan harga Rp223.000 tadi Karena Biasanya Kalau yang Rp223.000 Atau Rp250.000an ini Biasanya sih Gue lebih Gue gak terlalu berharap Banyak dengan suara Atau fitur yang ditawarkan ya Tapi lebih ketahan lama Atau enggaknya Dan baterainya Tapi kalau Silup X06 ini Jawabannya Untuk baterainya tadi awet Dan Si ketahanannya Kita lihat Nanti mungkin Akan ada long term review Oke terima kasih yang udah nonton Sampai selesai Semoga video ini bermanfaat Dan kayak biasa Jangan lupa klik like Comment dan subscribe Kalau kalian masih punya pertanyaan Kalian bisa DM kita Di instagram Adwerinasyofficial Dan kalian juga bisa Follow tiktok kita Di adwerinasyofficial Nah kalau kalian Men-super channel kita Kalian juga bisa Beli produk yang telah kita review Atau telah kita bahas Di website Via.id Dan kita juga punya Support apparel Yang kita buat Yaitu one more Yang link produknya Juga gue taruh Di deskripsi Gue mau Sekian Terima kasih